Berlatar pada tahun 1980, kisah akan dimulai di Meksiko Dimana dua orang tentara bayaran bernama Dani dan Hunter Sedang menjalankan misi untuk melenyapkan seseorang Kemudian kita melihat dua orang lainnya bernama David dan Mayer Yang juga berada dalam geng yang sama Mereka kemudian melihat target mereka mendekat Dan sesuai rencana, mereka pun meledakan salah satu mobilnya Saat pria ini bergerak dengan banyak petugas keamanan dan polisi Para tentara bayaran ini juga mulai menghujani peluru ke mobil tersebut Sementara pengemudinya mencoba melarikan diri Saat itulah, Dani mendekati mobil tersebut Membuka pintu mobil dan menembak target Saat dia menembak pria itu, dia melihat putrinya duduk di sampingnya Dan mulai merasa bersalah Karena dia tidak ingin membunuh siapapun di depan mata anak-anak mereka Dani pun tertegun Sementara seorang petugas polisi menembaknya di lengan Hunter yang melihat bahwa Dani dalam masalah Dia pun menyerang petugas polisi tersebut dan menyelamatkannya Depit kemudian dengan cepat membuang mobil Mereka membantu Dani masuk ke dalam mobil dan pergi Namun kejadian tersebut berdampak pada Dani Dan dia memutuskan untuk meninggalkan bisnis ini Dan mulai menghabiskan hidupnya jauh dari kekerasan Dia kemudian kembali ke negara asalnya yaitu Australia Dan setelah beberapa saat Dia menerima sebuah surat Dimana dia melihat foto Hunter dan ternyata Hunter ditangkap oleh seorang pria Yang dikenal sebagai agent dan berada di Oman Dani pun langsung pergi ke Oman untuk menyelamatkan temannya itu Dia bertemu dengan The Agent yang mengungkapkan bahwa Hunter seharusnya melakukan sebuah pekerjaan Dan dibayar sebesar 6 juta dolar untuk itu Namun dia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya Dia gagal membunuh ketiga targetnya sehingga dia pun ditangkap Hunter kini dikurung oleh Sheikh Amir yaitu salah satu orang yang paling berkuasa di Oman Agent tersebut kemudian memberitahu Dani bahwa Sheikh ingin dia menyelesaikan pekerjaannya Karena jika tidak mereka akan membunuh Hunter Diketahui juga bahwa Sheikh Amir adalah seorang raja yang digulingkan dari sebuah wilayah kecil di Oman Yang menginginkan Dani untuk membunuh tiga mantan anggota SAS Yang bernama Haris, Craig, dan Simon Karena ingin dia membalaskan dendamnya Karena para pura tersebut telah membunuh tiga putra sulungnya selama pemberontakan dopar Sheikh memberitahu Dani bahwa dia sedang menjalankan hari-hari terakhirnya Dan ini adalah keinginan terakhirnya Dia mengatakan kepada Dani bahwa dia harus membuat video mereka bertiga Mengakui bahwa mereka membunuh putra Sheikh Dan setelah itu Dani harus membunuh mereka Dia kemudian menambahkan bahwa pembunuhan mereka harus terlihat seperti sebuah kecelakaan Jika dia berhasil melakukannya Dia akan mendapatkan 6 juta dolar dan nyawa temannya akan selamat Dani pun setuju untuk melakukan pekerjaan itu dan pergi menemui Hunter Hunter senang bertemu dengannya dan mereka memutuskan bahwa mereka akan keluar dari sana Namun percobaan mereka tertangkap Saat itulah mereka melihat putra keempat Sheikh yang mengatakan kepada mereka Bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar dari sana Dani kemudian pergi menemui agent dan mengkonfrontasinya Mengatakan bahwa dia tahu Hunter tidak akan bisa melakukan pekerjaan ini Dan tetap saja dia membuatnya terjebak dalam semua ini Tetapi agent mengatakan kepadanya bahwa itu bukan kesalahannya Dani mengambil penerbangan untuk memulai misinya Dan mengingat kembali waktu yang dihabiskannya bersama pacarnya yang bernama Anne Sebelum datang ke sini saat dia hidup dengan damai bersamanya Dani kemudian menemui Depis dan Mier yang tertuju untuk membatunya dengan imbalan sebagai uang Namun Dani mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak membutuhkan uang Dan dia melakukan ini hanya untuk Hunter Mereka kemudian memutuskan bahwa target pertama mereka adalah Harris Dan mereka pun pergi mencarinya Mereka mengetahui bahwa pria itu masih berada di Oman Jadi Dani melacaknya dan pada suatu malam masuk ke rumahnya Dia tahu bahwa dia harus membuatnya terlihat seperti sebuah kecelakaan Jadi dia memeriksa semua yang ada di rumahnya Dan memecahkan sepotong ubin kamar mandinya dan menyimpannya Dani kemudian mengirimkan Depis ke Inggris untuk mencari tahu keberadaan dua orang lainnya Di Inggris, Depis pergi ke sebuah pub yang dikenal sering dikunjungi oleh personel meritir Inggris Dan menanyai para pengunjung pub tentang mantan anggota SAS di Oman Hal ini dilaporkan kepada Peter Man Dan yaitu sebuah perkumpulan rahasia yang beranggotakan para mantan agen rahasia Yang melindungi para mantan agen rahasia Kepala agensi tersebut bernama Speaklogan Diberitahu bahwa ada orang yang mencari anggotanya Dia mendapatkan foto Depis dan pergi menemui para seniurnya Dia memberitahu mereka bahwa ada orang yang mengikuti para petugas SAS Dan dia menunggu mereka ingin membunuh mereka Para senior mengatakan kepadanya bahwa dia diizinkan untuk mengatasi situasi dengan cara yang dia suka Dan Speak mulai bekerja Namun Depis setelah melakukan investigasi Akhirnya kembali ke Oman dan mereka mulai merencanakan pembunuhan Haris Dani telah membuat palu dari sepotong kecil Ubin Dan berencana untuk membunuhnya dengan palu tersebut Membuatnya terlihat seperti Haris terpleset di kamar mandi Dan kepalanya terbentur Saat mereka mendiskusikan rencana tersebut Seorang pria mengambil foto mereka Pria itu akhirnya datang dari Inggris mengikuti Depis Dani melihatnya dan menyerangnya Namun dia melompat ke sebuah terowongan dan berhasil melarikan diri Mereka kemudian mendapatkan akses ke rumah Haris Berpura-pura menjadi peneliti yang sedang membuat film dokumenter Ketika mereka masuk ke dalam Mereka menerongkan pistol ke kepalanya Dan memaksanya mengakui bahwa dia telah membunuh ketiga putra Seik Setelah Haris mengakui dalam rekaman video Mereka pun membawanya ke kamar mandi Berniat membuatnya terlihat seperti terpleset dan kepalanya terbentur Namun pacar Haris mengetuk pintu Sementara Dani dan Mere telah harikan perhatiannya Haris pun berusaha melarikan diri Hal itu menyebabkan Mere menembaknya Seik yang mengetahui bahwa salah satu pria telah dibunuh Dan putranya pergi untuk memberitahu kabar kepada Hunter Memberitahunya bahwa teman-temannya telah membunuh salah satu target Sementara itu Dani sedang dalam perjalanan untuk membunuh target kedua Spik di sisi lain mengetahui bahwa Haris sudah mati Dia kembali menemui para seniornya dan mengatakan bahwa dia yakin Bahwa orang yang dilihatnya adalah pembunuh Haris Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus berhati-hati mulai sekarang Depis mengatakan kepada Dani bahwa mereka telah mendapatkan lokasi target kedua yang bernama Craig Terungkaplah bahwa ia berada di sebuah rumah sakit di Australia Saat Dani berdiri di depan rumah sakit mencoba membuat rencana Spik duduk di mobilnya memantau situasi Spik kemudian melihat Dani dan memahami bahwa dia adalah target pembunuh Dia mulai mengikuti Dani dan Dani juga menyadari bahwa dia sedang diikuti Dia membuat Spik mengikuti mobilnya di kota Berhasil menyingkirkannya dan kembali ke rumah sakit Spik juga sampai di rumah sakit dan mereka mulai berkelahi Pertarungan berlangsung lama dan Dani akhirnya berada di atas angin Saat dia melakukannya Dia membunyikan alarm darurat di rumah sakit dan keluar dari sana Dia menemui anak buahnya dan memberitahu mereka bahwa mereka sedang diikuti oleh petugas SAS Namun mereka mengatakan bahwa mereka tetap akan mengikuti rencana tersebut Craig sendiri akan berada di sebuah kem militer malam itu Dengan menyamar sebagai seorang tentara Dani masuk ke dalam kem dan mencokoki kopi Craig Mengikutinya saat berbaris dan memaksanya untuk mengaku sebelum obat tersebut membuat shock dan mati karena hypotermia Sadar bahwa Paterman kini mengikuti mereka Dani memutuskan untuk menggunakan Taktik yang berbeda untuk membunuh target terakhir mereka yang bernama Simon Yang saat ini bekerja sebagai tentara bayaran Rencana mereka adalah membuat wawancara kerja pasu untuk memancing Simon keluar dari rumahnya Lalu menabrakkan truk yang dikendalikan dari jerak jauh ke mobil Simon Dengan bantuan Jack yang belum berpengalaman Mayer membunuh Simon namun Logan dan anak buahnya mengawasi Simon Baku tembak pun terjadi dan ketika mencoba membunuh Jack Dia secara tidak sengaja membunuh Mayer Dani menyuruh Depis untuk pergi ke bawah tanah dan mereka pun berpisah Depis menginap di sebuah hotel dan menelpon seorang gadis Dia kemudian dilacak oleh anak buah spik dan ditabrak truk saat mencoba melarikan diri Singkat waktu Dani kemudian kembali ke Oman dan memberikan pengakuan terakhir kepada Seik yang ternyata dipasukan Hunter akhirnya dibebaskan sementara Dani kembali ke Australia dan bertemu kembali dengan Anu Tak lama kemudian dia diberitahu oleh agent bahwa ada satu orang terakhir yang berpartisipasi dalam pembunuhan putra Seik Dan orang ini adalah Rano Pin Akan merilis sebuah buku tentang pengalamannya di SAS Dani mengirimkan Anu ke Perancis agar Hunter dapat melindunginya Di sisi lain dia menemui putra Seik dan mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak boleh meremehkannya Karena dia sangat mampu membunuh mereka semua Putra Seik kemudian menegaskan bahwa Haris tidak bersalah Hunter kemudian bertemu dengan Dani dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membantunya menyelesaikan pekerjaan itu Namun Dani menolak untuk menerima bantuannya dan menyuruhnya untuk kembali ke keluarganya Sementara itu Seik melacak Dani melalui agent dan mengirim tim untuk melindungi penulis Tetapi Jack mengalihkan perhatian mereka sehingga Dani dapat menembak pins Dia hanya melukai pria itu sambil mengambil gambar yang tampaknya menunjukkan bahwa pria itu sudah mati Logam akhirnya kemudian menangkap Dani Membawanya ke sebuah gudang yang ditinggalkan Tetapi kemudian seorang agent pemerintah tiba Dan mengungkapkan bahwa pemerintah Inggris berada di balik peristiwa tersebut Karena cadangan minyak Seik yang berharga Pertempuran tiga arah pun terjadi dengan Dani melatikan diri dan Logan menembak agent pemerintah tersebut Di sisi lain agent tersebut mengawasi Anne Mengira Dani telah terbunuh dan berencana untuk menghabisinya juga Namun Hunter menyelamatkannya dengan membunuh mereka semua Kemudian Dani dan Hunter pergi ke Oman untuk memberikan foto-foto tersebut kepada Seik Namun Spik tiba terlebih dahulu Mengatakan kepada Seik bahwa foto-foto itu palsu Dan kemudian menikamnya hingga tewas Putra Seik tidak peduli dimana dia memberikan uang kepada Spik Hunter melihat Spik pergi dan mereka mengejarnya bersama dengan anak buah Seik Setelah menghentikan anak buah Seik Dani dan Hunter berhadapan dengan Spik di jalan gurun Hunter mengambil sebagian uang untuk biaya hidupnya dan keluarganya Mereka meninggalkan sisanya Memberitahu Spik bahwa dia akan membutuhkannya untuk memulai hidup baru Setelah membunuh agen pemerintah dan bertindak melawan keinginan Peter Man dan pemerintah Inggris Dani mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir paginya Dan Spik harus mengambil keputusan sendiri tentang apa yang harus dia lakukan Sementara itu Dani akhirnya kembali ke Anne yang dicintainya Dan mereka berencana untuk menikah dengan pesta 7 hari 7 malam Tamat Oke sekian dulu untuk video hari ini Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini Tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton See you next time and bye bye